Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam geprek Ini kalau aku bilang itu ayam geprek dadakan Karena aku mau pakai resep yang praktis banget Tapi rasanya enak banget, gak kalah Dengan ayam geprek-geprek yang dijual di luar sana Pertama-tama kita siapkan dada ayam Fluffy juga bisa pakai, misalnya mau paha juga gak apa-apa Nanti dibuang tulangnya ya Kalau misalnya pakai dada, nanti diiris tipis-tipis kayak gini Kemudian setelah diiris tipis-tipis Kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lain Nah disini aku mau pakai telur Kemudian telurnya kita kocok Udah gak usah dikasih apa-apa, telurnya gini aja Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk tepung Nah untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu serba guna Atau tepung yang instan, Fluffy bisa pakai Merak sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah Kemudian kita akan balurkan dada ayamnya satu persatu Pertama-tama ke telur dulu Kemudian kita akan gulingkan ke dalam tepung bumbu serba gunanya Nah ini biar nanti rodok tebel tepungnya atau rodok keriting Kita ulangi lagi sekali lagi ya Caranya gini kita balurin ke telurnya Kemudian kita akan gulingkan lagi ke tepungnya Terus agak ditekan-tekan sedikit Nah hasilnya kayak gini Fluffy, ini udah tebel dan juga keriting Sekarang kita tinggal siapkan minyak yang benar-benar panas banget Kemudian kalau misalnya minyaknya sudah panas disini kita langsung aja cemplungin Nah disini penting Fluffy, gorengnya itu gak usah sekaligus banyak ya Karena api rumahan itu kan gak sebesar api-api yang ada di restoran Ataupun abang-abang yang jualan ayam goreng gitu kan Nah kalau misalnya Fluffy nanti kebanyakan Nanti suhu panasnya itu jadi turunnya banyak Fluffy Jadi mendingan gorengnya sedikit-sedikit aja kayak gini Yang diisahkan minyak yang banyak Biar nanti gorengan ayamnya itu nyemplung Nah kita akan masak sampai nanti mateng Dan warnanya kuning keemasan kayak gini Fluffy bisa lihat ya Hasilnya tuh cantik banget Ini udah mateng Sekarang kita akan angkat Kemudian kita akan sisihkan Dan kita akan goreng lagi Sisa ayamnya Tadi kan karena gorengnya sedikit-sedikit Jadi gak disekaligus Sekarang kita akan goreng lagi Sekarang gorengnya juga sama seperti tadi Kita cemplungin ke dalam minyak panas Kemudian jangan lupa Dipela balik Biar nanti matengnya merata Dan kita akan masak sampai nanti Warnanya kuning keemasan seperti ini Ini sudah mateng Warnanya tuh cantik banget Fluffy Kemudian setelah ini Kita akan siapkan untuk bikin bahan sambalnya Nah untuk bikin bahan sambalnya Di sini kita siapkan cabai rawit Ada merah, ada hijau Kemudian ada bawang putih Tidak usah pakai bawang merah ya Cukup bawang putih aja Kemudian kita akan Kulek Nah kalau misalnya nanti sudah Setengah halus Di sini baru kita akan siapkan Bahan tambahannya Di sini mau aku pakaiin garam Kemudian aku pakai penyedap rasa Nah kalau untuk tipe sambal kayak gini Kalau bisa garamnya itu Eh apa itu namanya penyedap rasanya itu Micin jadi lebih enak Kalau misalnya pakai kaldu ayam Ataupun kadu-kadu lain Itu menurut aku itu kurang enak Tapi kalau misalnya Flavis Tidak mau pakai penyedap rasa apapun Juga boleh banget Rasanya enak banget Kemudian setelah ini Kita akan siram dengan Minyak yang benar-benar panas banget Supaya nanti Makin gurih lagi Kemudian Kalau sudah disiram minyak panas Kita akan Bulek ratakan ya Kalau misalnya sudah rata Nah baru kita akan Setreng ayamnya di atas Kulekannya Caranya kayak gini Flavis Ini agak kepinggirin sambalnya Kemudian kita toko ayamnya di atasnya Kemudian kita ulet Ini enak banget Kita mau pakai nasi yang masih anget banget Flavis Terima kasih banyak yang sudah menaksikan video Flavis hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavis Mau bikin resep tumisan dari daun janggel Atau ini namanya daun ubi Tapi kalau Flavis kasih ngomong itu Ngomongnya daun janggel Ini rasanya itu enak Biasanya kan kita bikin untuk Jangan bening gitu ya Sama jagung Nah hari ini Aku mau bikin tumisan aja Rasanya enak banget Dan disini juga aku mau tambahkan lagi Bahan lainnya Aku pakai tahu kuning Flavis juga bisa pakai tahu kopong Ataupun kalau misalnya enggak ada tahu Bisa juga pakai tempe Ataupun Cambah delay Itu juga enak banget Nah ini tahunya kita potong-potong kotak-kotak Kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan Kemudian kita akan siapkan Untuk bumbunya ya Untuk bumbunya Kita pakai bumbu Yang seadanya di rumah Masakan desa Yang biasa cuma lombok Bawang berambang ya Nah ini lomboknya aku pakai Yang merah keriting Kalau misalnya Flavis Mau jauh lebih pedas lagi Bisa juga tambahkan Cabai rawit Sesuai dengan Seleranya Flavis di rumah Kalau misalnya Flavis Enggak suka pedas sama sekali Boleh juga pakai Cabai merah yang besar Terus bijinya dibuang ya Kemudian disini kita akan Tambahkan lagi Ada berambang Atau bawang merah Ini kita iris tipis-tipis Kemudian disini Kita tambahkan lagi Bawang putih Bawang putihnya juga cukup Kita iris tipis-tipis aja Kemudian kita akan sisihkan Kita siapkan wajan Dan kita akan Dongtong terlebih dahulu Bawang berambangnya Biarkan nanti sampai Wangi banget Baru kita akan Sembelungin cabai Setelah ini Kalau misalnya sudah Agak layu Baru masukkan tahinya Setelah tahu masuk Disini aku tambahkan Bumbu yaitu Udang rebon Wah ini nanti Bikin masakannya Jadi makin wangi Makin giri banget Walaupun misalnya Flavis Enggak mau pakai penyedap rasa Itu udah enak banget Giri banget Kemudian disini Kita akan tambahkan lagi air Kemudian disini Kalau mau tambahkan lagi Penyedap rasa Ataupun garam Kemudian juga Mau mau gula pasir Ataupun gula jawa Itu juga boleh banget Kemudian Kalau sudah mendidih Kita akan cemplungin Daun elungnya Atau godong elung Kemudian Kita aduk-aduk Nah ini Kalau daun elungnya Udah masuk Masaknya gak usah lama-lama Flavis Karena Daun kayak gini Itu sebentar banget Itu udah mateng Nah kira-kira Kayak gini Flavis Ini udah enak banget Gurih banget Dan elungnya juga Sudah mateng Tapi gak sampai yang lembek banget Jadi nanti kita ma'am Itu masih Rada gerius-gerius Gitu Flavis Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung Sajikan di meja makan Ini enak banget Kita ma'am Enak banget Dima'am pake tumisan Kayak gini Terima kasih banyak Ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan Yang sederhana banget Rasanya enak banget Beginnya juga Gampang banget Hari ini kita akan bikin Sayur dari Grigo Atau Biasa kita sebut juga Dengan labu air Ini tadi beli di pasar Itu besar banget ukurannya Jadi Kita akan pake Separuh aja Karena nanti kita akan Tambahkan juga Bahan-bahan lainnya Nah kemudian Setelah labunya kita kupas Dici bersih Setelah dicuci bersih Kita akan potong-potong Untuk motong-motongnya Disini kita Potong agak besar-besar ya Karena Labu air ini Biasanya dia Kalau dimasak Agak mimpes Dan disini aku potong-potongnya Seperti ini aja Kurang lebih 4 x 3 cm Kalau sudah dipotong-potong Kita akan siapkan dulu Dalam wadah Atau kita sisihkan dulu Dalam wadah Kemudian setelah ini Kita siapkan Bahan-bahan tambahannya Disini sudah aku potong-potong ya Ada jagung sebanyak 2 Yang jagungnya jagung manis Kemudian Disini kita pakai Ada Wortel Kemudian ada Cabai hijau Yang sudah diiris Dan juga ada Buncis yang sudah diiris juga Kemudian kita akan sisihkan Setelah ini kita siapkan Bumbunya ya Disini kita pakai Ada kemiri Ada bawang putih Ada bawang merah Kemudian disini kita pakai Juga Ada kunir Dan juga ketumbar Setelah ini Bumbunya akan kita haluskan Flavis bisa menghaluskan Dan menggunakan Lekan kayak aku hari ini Ataupun Pakai blender Juga boleh Kemudian kalau sudah halus Kita akan langsung memasaknya ya Kita siapkan wajan Untuk wajannya Disini aku menggunakan Wajan Atau wok band Ini aku pakai Dari Raevan Ini selain cantik banget Anti lengket Harganya juga hemat banget Nanti Flavis kalau mau beli Linknya aku taruh di deskripsi box ya Kemudian kita akan Tambahkan sedikit minyak Setelah ini Kita akan Masukkan Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Nah disini Untuk Sepatulanya Aku juga pakai Sepatula Merahnya Siera Sama tokonya Dengan Wajan yang aku pakai Hari ini Nah setelah Bumbunya harum Kita tambahkan lagi Laos Dan juga Daun salam ya Kemudian Kita akan aduk-aduk lagi Di atas Sampai nanti Bumbunya harum banget Setelah itu Baru kita akan Masukkan Jagungnya Terlebih dahulu Kemudian Setelah ini Kita akan Tambahkan air Setelah air masuk Disini Kita langsung aja Siapkan bumbu lainnya Ada gula merah Boleh pakai gula pasir Tambahkan sedikit garam Nyedap rasa Kalau mau Lebih kurih lagi Walaupun Tidak pakai penyedap rasa pun Rasanya Sudah Gurih Dan enak banget Kemudian Kita akan Masak jagungnya Sampai nanti Mateng Kalau sudah Mateng Kita baru Tambahkan Santan Kemudian Kita akan Masak lagi Sampai nanti Santannya Mateng Kemudian Kalau sudah Mateng Baru Kita akan Masukkan Sayur-sayuran Lainnya Tadi kan Ada wortel Kemudian Kalau misalnya Wortelnya Sudah mateng Baru kita akan Masukkan sayuran Yang lainnya Disini kita Masukkan Labunya Dan juga Buncisnya Kenapa di bagian Akhir Masukkan labunya Karena labunya Cepet banget Empuknya Dan buncis Dan juga Cabai hijaunya Juga cepet banget Empuknya Jadi kita Masukkan Saat-saat Terakhir Setelah Jagung Dan juga Wortelnya Mateng Kemudian Kita akan Masak Lagi Biarkan Sampai Mendidih Dan dirasa Cukup Matang Sayurannya Untuk Tingkat Kematangannya Flavis Bisa sesuaikan Dengan seleranya Flavis Mau Masih Agak Krius-krius Boleh Mau Lebih Lembek Lagi Juga Boleh Jadi Bener-bener Sesuai Dengan seleranya Flavis Kalau aku Lebih suka Yang masih Krius-krius Sayurannya Seperti ini Ini Sudah Mateng Sayuran Juga Masih Seger Banget Rasanya Enak Walaupun Pake Santen Rasanya Seger Gitu Gak Enak Ini dia Hasilnya Masakan Kita Hari ini Terima kasih Banyak Sudah Menyeleskan Video Flavikas Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Flavikasi Mau Bikin Resep Cumi Sambal Ijo Yang Enak Ini Sudah Aku Ciapkan Cumin Yang Masih Seger Sudah Aku Bersihkan Kemudian Kulitnya Aku Buang Kalau Flavis Lebih Suka Yang Ada Kulitnya Juga Boleh Gak Usah Dibuang Kemudian Setelah Ini Kita Kemudian Ini Akan Kita Rendam Dengan Air Supaya Nanti Warnanya Juga Jadi Kemerahan Setelah Ini Kita Akan Sisihkan Dan Kita Siapkan Untuk Bumbu Sambalnya Disini Kita Siapkan Cabai Hijau Yang Besar Cabai Rawit Nanti Pedis Bambang Bawang Berambang Dan Juga Kita Pakai Tomat Ijo Bahan Ini Mau Aku Pakai Chopper Karena Aku Maunya Teksturnya Tidak Ini Sudah Kita Cincang Kemudian Setelah Ini Kita Akan Langsung Siapkan Wajan Beri Minyak Dan Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Terong Ini Kita Walak Wali Sampai Nanti Kiranya Mateng Kalau Misalnya Sudah Mateng Dan Sudah Agak Kesekotan Seperti Ini Ini Siap Kita Angkat Kemudian Ini Kita Akan Sisihkan Minyak Ini Nanti Dikurang Supaya Gak Sayang Gitu Kalau Sudah Boreng Simi Kan Udah Gak Bisa Dipakai Lagi Jadi Minyak Aku Kurangi Kemudian Kita Akan Goreng Sampai Nanti Mateng Jangan Terlalu Lama Ya Cukup Mateng Aja Gitu Setelah Ini Kita Akan Sisihkan Kemudian Kita Akan Goncong Lahan Sambalnya Tadi Ini Minyak Pakai Minyak Jangan Bekas Goreng Simi Ya Karena Yang Bekas Goreng Simi Nanti Kita Buang Aja Kemudian Setelah Ini Kita Masak Sampai Nanti Aromanya Harum Banget Mateng Kemudian Tambahkan Masih Garan Sesukupnya Tidak Proses Cukupnya Gila Sesukupnya Kita Aduk 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 Lagi Masak Lagi Sampai Nanti Rasanya Bener Bener Enak Banyak Lagi Kita Semplung Terong Dan Juga Cumin Ini Kalau Terong Dan Cumin Sudah Masak Sudah Masak Lagi Tidak Aduk Sebentar Tadi Cumin Sudah Mateng Terong Sampai Cukup Diaduk Sebentar Seperti Ini Sudah Mateng Aromanya Harum Enak Warnanya Cantik Lagi Kita Sajikan Di Meja Makan Ini Pakai Nasi Yang Anget Rasanya Sudah 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 Perlu Lain Lagi Sudah Cumin Terong Sambel Ini Sudah Cukup Terima Terima Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Asam Ikan Bandeng Wih Jangan Terasa Enak Tenan Kita Siapkan Ikan Bandeng Yang Masih Sugar Bagi Flavis Yang Tidak Suka Ikan Bandeng Karena Durinya Banyak Bisa Juga Digantikan Kakap Ikan Kue Ataupun Ikan Pati Itu Juga Enak Banget Kemudian Disini Kita Siapkan Bahan Lainnya Aku Pakai Tomat 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 Ada Baga 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 Potong Bunder Bunder Ataupun Potong Kotak Ataupun Serong Itu Juga Boleh Banget Sasa Evavis Di rumah Saja Kemudian Siapkan Bawang Putih Bawang Putih Kita Potong Tipis Selain Ada Bawang Putih Disini Kita Siapkan Bumbu Lainnya Aku Pakai Laos Dan Juga Aku Pakai Jahe Ini Kita Potong Tipis Tipis Kemudian Disini Kita Siapkan Berambang Kita Potong Tipis Tipis Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Ada Cabai Rawit Cabai Rawit Baru Wungkulan Aja Gak Usah Dipotong Potong Kemudian Kita Siapkan Serih Ini Serih Kita Potong Tipis Tipis Kayak Gini Kita Tidak Ketinggalan Biar Nanti Makin Wangi Banget Kita Tambahkan Godong Salam Setelah Ini Kita Sisihkan Kita Siapkan Kunir Kemudian Ini Kita Haluskan Kalau Sudah Halus Kita Akan Sisihkan Kemudian Kita Siapkan Air Kalau Sudah Mendidih Kita Cemplungin Kunir Dan Juga Daun Salam Serih Bawang Merah Bawang Tambahkan Lagi Air Asam Jawa Setelah Ini Tambahkan Lagi Gula Garam Penyidap Rasa Nah Ini Biarpun Sudah Pakai Air Asam Tetap Kita Pakai Jeruk Nipis Biar Nanti Makin Seger Lagi Kemudian Kita Masak Kuah Sampai Nanti Enak Kalau Sudah Enak Baru Kita Akan Cemplungin Bandeng Kemudian Kalau Bandeng Sudah Masuk Kita Cemplungin Cabek Jadi Bagi Peletusin Aja Kemudian Kalau Sudah Mau Diangkat Cemplungin Tomatnya Kemudian Setelah Ini Kita Masak Lagi Sampai Nanti Mendidih Kemudian Kalau Sudah Mendidih Ini Sudah Matang Ini Siap Kita Angkat Ini Warnanya Cantik Aromanya Harum Dan Angkat Yang Banyak Yang Masih Kemepul Tambah Tempe Goreng Sering Yang Masih Anget Terima Si Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Desain oleh Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Oyong Biasanya Kan Kalau Kita Masak Oyong Suka Kita Bikin Saya Bini Nah Hari Ini Oyongnya Akan Kita Masak Dengan Cara Yang Berbeda Tapi Rasa Tetap Enak Dan Juga Rasa Tetap Seger Nah Ini Kalau Biasanya Aku Masak Oyong Itu Kulitnya Nggak Aku Buang Semua Nggak Aku Gundulin Kulitnya Yawis Nggak Apa Itu Terserah Flavis Dan Sesuaikan Aja Dengan Seleranya Flavis Di rumah Nah Setelah Ini Bagian Ujungnya Kita Akan Buang Ya Kemudian Setelah Ini Baru Akan Kita Potong Potong Nah Motong Motong Sesuai Dengan Selera Flavis Mau Bulet Bulet Ya Boleh Mau Serong Serong Boleh Mau Seperti Ini Juga Boleh Nah Flavis Kalau Misalnya Nyuci Oyang Itu Diusahakan Sebelum Dikupas Itu Dikisi Dulu Ya Jadi Biar Enggak Mengandung Terlalu Banyak Air Nah Kalau Semuanya Sudah Dipotong Kita Akan Masukkan Kedala Mangkuk Setelah Ini Kita Siapkan Bahan Tambahannya Bahan Tambahannya Disini Aku Pakai Udah 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 Enggak Banyak Seperapat Aja Tapi Bisa Menggantikannya Menggunakan Baso Ataupun Bumbunya Disini Kita Siapkan Tomat Tomat Satu Aja Cukup Kemudian Bagian Atas Kita Buang Kita Akan Potong Tipis Tipis Kita Masukkan Dulu Kedalam Mangkuk Kita Akan Siapkan Cabai Disini Aku Pakai Cabai Keriting Kerapis Bisa Pake Cabai Keriting Merah Keriting Ijo Ataupun Pake Cabai Merah Bede Cabai Perah Rawit Juga Boleh Kalau Lebih Pedas Ya Sekarang Kita Akan Siapkan Bahan Berikutnya Bumbu Berikutnya Yaitu Bawang Merah Dan Bawang Putih Kemudian Bawang Merah Kita Potong Setipis Tipis Mungkin Bawang Putih Kita Potong Setipis Tipis Mungkin Jadi Hari Ini Bumbunya Cukup Diracang Aja Plopis Nggak Perlu Dikulak Kalau Sudah Dipotong Kita Masukkan Lagi Dalam Mangkuk Sekarang Siap Untuk Memasak Untuk Memasak Disini Aku Menggunakan Minyak Goreng Kelapa Dari Cap Ikan Dorang Kita Pakai Secukupnya Aja Ya Nggak Terlalu Banyak Karena Hanya 5 min Kalau Sudah Panas Masukkan Bawang Merah Balang Putih Cabe Kemudian Kita Akan Tumi Sampai Nanti Aromanya Berbau Harum Banget Jadi Masukkan Ikang Kita Masuk Ikang Sampai Nanti Ikang Itu Matel Jadi Setelah Itu Kita Akan Masukkan Bahan Berikut Berarti Ada Tomat Yang Dipotong Potong Ada Oyong Yang Dipotong Potong Sekarang Kita Akan Aduk Sebentar Biarkan Semua Bahan Tersampur Rata Sekarang Ini Kita Akan Masukkan Bumbu Lain Disini Aku Pakai Gila Jawa Kurang Lebih Sangat Jeng Pol Sekarang Cukupnya Tempat Cukupnya Kemudian Ada Ini Kita Harus Membuk Makan Kemudian Tadi Kita Kami Sedikit Air Sekarang Lebih 100ml Masuk Terlalu Banyak Kemudian Kita Aduk Masuk Sampai Semua Bahan Campur Rata Dan Rasanya Enak Banget Dan Gak Usah Terlalu Lama Lama Karena Oyong Sebentar Sudah Empuk Sudah Matang Nah Ini Sayur Sudah Matang Wanginya Sudah Harum Banget Terasa Sudah Enak Banget Sekarang Kita Langsung Siapkan Di Makan Kita Siapkan Juga Nasi Anget Sama Tanda Goreng Ya Biar Enak Terasanya Terima Sembanyak Sudah Menyikinkan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Sambal Petek Ini Nanti Akan Kita Jodohkan Tiga Bawang Putih Dan Ada Petek Sebanyak Tiga Lenjer Yang Sudah Tadi Aku Pas Bersih Dan Ada Jeruk Limon Nanti Akan Seder Banget Nanti Kita Akan Bikin Juga Resep Sayur Bening Ya Nah Pertama Kita Sambil Dulu Kita Akan Siapkan Wajan Dan Minyak Untuk Minyak Disini Aku Menggunakan Minyak Goreng Kelapa Dari Cap Ikan Dorang Ini Minyaknya Jernih Banget Bahkan Sampai 6 Kali Penggorengan Loh Kita Akan Pakai Minyaknya Cukupnya Aja Kalau Sudah Panas Kita Masukkan Tomat Dan Cabainya Soang Putihnya Juga Nah Disini Untuk Menggoreng Aku Menggunakan Wajan Atau Fried Pan Itu Dari Revant Dan Spatulanya Spatula Silikon Dari Fiera Ini Sudah Mateng Kita Diriskan Oh Flapis Ditotak Dulu Ya Biar Pada Saat Menggoreng Gak Mertus Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Dicobek Kemudian Kita Akan Pulau Bagi Flapis Yang Baru Datang Ke Channel Flapikasi Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Ya Dan Jangan Lupa Juga Lonsenya Dinyalakan Supaya Nanti Saat Flapikasi Upload Video Baru Flapis Gak Ketinggalan Dengan Video Video Terbarunya Dari Flapikasi Nah Ini Kalau Sudah Halus Tambahkan Garam Secukupnya Dan Ada Gula Jawa Gula Jawanya Aku Pakai Kurang Lebih Sejempol Kemudian Kita Haluskan Lagi Kalau Misalnya Sudah Halus Baru Kita Tambahkan Jeruk Lima Ini Nanti Rasanya Pedus Gurih Dan Juga Seger Kemudian Kita Kulitnya Masukin Aja Dan Juga Kita Tambahkan Petainya Kemudian Kita Aduk Rata Nah Bagi Flapis Yang Gak Terlalu Suka Bau Petai Yang Menyangat Banget Flapis Bisa Goreng Terlebih Dahulu Nah Kalau Aku Lebih Suka Rasa Petai Yang Bener-bener Masih Ada Sengar-sengarnya Dan Masih Ada Kletus-kletus Jadi Aku Biarkan Mentah Nah Ini Sudah Siap Kita Sisihkan Kita Akan Bikin Sayur Beningnya Untuk Bikin Sayur Beningnya Kita Siapkan Air Kalau Sudah Mendidih Kita Masukkan Jagung Terlebih Dahulu Nah Untuk Merebus Sayurnya Disini Aku Menggunakan Panci Dari Revan Kemudian Tambahkan Lagi Ada Bumbunya Sejempol Pencur Kemudian Ada 8 Bawang Putih Sudah Diiris-iris Kemudian Ada 3 Lembar Daun Salam Ada Garam Secukupnya Gula Pasir Juga Secukupnya Kemudian Kita Akan Rebus Lagi Sampai Nanti Jagung Mateng Baru Setelah Ini Kita Akan Masukkan Bayam Nah Kalau Bayam Sudah Masuk Masak Nggak Usah Lama Lama Lagi Kita Aduk Biar Sampai Mendidih Biar Nanti Bayam Tetap Seger Dan Crunch Terakhir Kita Masukkan Belambang Goreng Biar Aromanya Sedih Jadi Ada Aroma Kencurnya Ada Aroma Berambang Gorengnya Dan Berambang Gorengnya Juga Memberikan Efek Jadi Gurih Nanti Rasanya Nah Ini Sayur Sayur Bayam Kita Atau Sayur Bening Bayam Kita Sudah Mateng Tadi Juga Sambalnya Sudah Siap Sekarang Kita Langsung Siapkan Di Meja Makan Nah Ini Sambal Peteknya Wah Ini Terlihat Menggoda Banget Terus Ini Sayur Bening Bayam Kita Tambahkan Nasi Putih Yang Banyak Banget Wah Ini Menu Spesial Banget Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang 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 Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin Resep masakan Yang seger Seger Banget Dari Kemarin Kita Menunya Ikan Ayam Yang Berat Berat Hari ini Kita Flavikasi Masak Sayur Sup Yoyangnya Aku Siapkan Sebanyak Satu Kilogram Kemudian Potong Bulat Bulat Setelah Itu Kita Akan Letakkan Dulu Dalam Mangkuk Kemudian Disini Kita Akan Kasih Bahan Tambahan Kita Kasih Wortel Ini Wortel Aku Siapkan Sebanyak Setengah Kilogram Kemudian Kita Bukan Tipis Tipis Kenapa Kasih Wortel Nanti Biar Anak Anak Makin Suka Untuk Makan Sayur Sup Nah Ini Akan Kita Potong Potong Sampai Habis Kalau Sudah Kita Potong Semuanya Kita Akan Letakkan Dulu Dalam Wadah Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Lainnya Disini Kita Siapkan Baso Aku Pakai Baso Sapi Flavik Bisa Pakai Baso Ayam Ataupun Baso Ikan Ini Akan Kita Potong Potong Ini Basonya Aku Siapkan Sebanyak 20 Biji Atau Kurang Lebih Satu Genggam Kalau Misalnya Sudah Dipotong Potong Semua Kita Akan Letakkan Dulu Dalam Wadah Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Lainnya Disini Aku Siapkan Bihun Jaju Tapi Bisa Pakai Soun Kalau Mau Nah Ini Kita Akan Siapkan Bumbunya Disini Kita Siapkan Bawang Merah Sebanyak 12 Kemudian Akan Kita Potong Potong Tipis Tipis Nanti Kita Masih Akan Pakai Bumbu Halus Nah Ini Bawang Merah Kita Potong Potong Sekarang Kita Siapkan Bumbu Halus Bumbu Halus Disini Kita Siapkan Bawang Putih Kemudian Ada Kemiri Dan Juga Ada Merica Kemudian Setelah Ini Kita Haluskan Pakai Ulakan Aja Sedikit Sedikit Jadi Kalau Pakai Blender Tanggung Kalau Sudah Halus Sekarang Kita Siap Untuk Masaknya Sekarang Kita Siapkan Wajan Dan Sedikit Minyak Disini Untuk Wajannya Aku Pakai Wajan Atau Wokpen Dari Rayvan Ini Selain Cantik Banget Harganya Juga Hemat Banget Kalau Sudah Panas Kita Masukkan Lebih Dahulu Bawang Merah Ini Sepatulanya Aku Pakai Sepatula Dari Sierra Nanti Linknya Aku Terimu Deskripsi Box Kalau Klavis Mau Beli Alat Alat Seperti Aku Pakai Nah Ini Kalau Sudah Wangi Kita Masukkan Dua Sudah Kita Haluskan Kita Temis Lagi Sampai Nanti Aromanya Harum Setelah Itu Kita Masukkan Air Ini Air Kita Banyak Kurang Lebih 2 Liter Kita Tambahkan Lagi Kaldu Sapi Bubuk Kemudian Disini Tambahkan Kita Aduk Aduk Sampai Nanti Kuahnya Mendidih Baru Setelah Itu Kita Akan Masukkan Bahan Bahan Seperti Tadi Ada Wortel Ada Basok Kemudian Kita Masukkan Juga Oyong Kalau Semua Bahan Sudah Masuk Kita Aduk Aduk Nanti Kita Akan Tunggu Sampai Mendidih Dan Juga Hampir Matang Kalau Misalnya Sudah Hampir Matang Seperti Ini Baru Nanti Kita Akan Masukkan Bihun Jagung Selain Pake Bihun Jagung Flavis Juga Bisa Pake So Un Kemudian Supaya Nanti Lebih Seger Dan Lebih Sedep Lagi Tambahkan Lagi Daun Bawang Dan Seledri Yang Sudah Kita Potong Kalau Daun Bawang Seledri Dan So Sudah Masuk Masak Masakan Sayur Masih Ada Rasa Krius Krius Tapi Kembali Lagi Disesuaikan Dengan Seler Flavis Mungkin Ada Beberapa Dantra Flavis Yang Masak Sayurnya Lebih Lembek Itu Disesuaikan Aja Kalau Flavikasi Sukanya Yang Masih Kayak Gini Sudah Sudah Pateng Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Ini Tinggal Kita Ambil Nasi Anget Sampai Goreng Tepung Kalau Mau Sambal Terasi Ini Seger Banget Apalagi Kalau Kita Makan Siang Siang Kalau Lagi Hawanya Panas Panas Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Flavikasi Berikutnya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Krasi Masih Di Jangan Flavikasi Hari Ini Flavikasi Membuat Reset Lahir Asem Komplit Dengan Ikan Asin Dan Juga Sambal Terasinya Ini Pertama Tadi Kita Didikan Air Dulu Kemudian Kita Siapkan Bumbunya Pertama Kita Siapkan Cabai Merah Keriting Bisa Juga Pakai Cabai Merah Yang Besar Ini Aku Siapkan Cabai Keriting Sebanyak 10 Kemudian Kita Potek Potek Nah Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Disini Ada Bawang Merah Kemudian Ada Kemiri Dan Juga Ada Bawang Putih Setelah Ini Tambahkan Lagi Terasi Sedikit Supaya Nanti Lebih Gurih Rasanya Kemudian Setelah Ini Kita Haluskan Jangan Lupa Menghaluskannya Pakai Ulekan Karena Nanti Kalau Bikin Sayur Asam Pakai Blender Rasanya Nggak Enak Lagi Nah Ini Sudah Halus Sekarang Kita Langsung Aja Tengok Airnya Yang Sudah Tadi Kita Rebus Pastikan Sudah Mendidih Kalau Sudah Mendidih Kita Masukkan Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Jangan Lupa Ini Kan Di Layahnya Masih Ada Sisanya Kita Siram Dengan Air Supaya Bersih Banget Bumbunya Kemudian Tambahkan Lagi Daun Salam Ada Kacang Tanasa Genggem Kemudian Disini Ada Jagung 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 Manis Ini Aku Pakai Sebanyak Dua Kemudian Dipotong Potong Kemudian Setelah Ini Kita Akan Tambahkan Asam Ini Aku Pakai Asam Jawa Kurang Lebih Dua Sendok Makan Flavis Juga Bisa Pakai Asam Jawa Yang Masih Segar Kemudian Tambahkan Garam Gula Pasir Cukup Kadang Ada Juga Yang Dikasih Penyedap Rasa Itu Juga Boleh Terserah Flavis Kemudian Setelah Ini Kita Masak Sampai Matang Kalau Misalnya Sudah Matang Kita Masukkan Ada Kacang Panjang Dan Juga Labu Dan Jangan Lupa Yang Gak Boleh Ketinggalan Daun Melinjok Kemudian Kita Aduk Aduk Di Video Ini Ada Lagi Enggak Ada Ya Sudah Kita Pakai Daun Aja Kemudian Kalau Sahur Sudah Masuk Masak Sudah Nggak Usah Lama Lama Lagi Biar Nanti Sayurannya Masih Tetap Seger Nah Ini Sayur Asam Sudah Matang Kita Akan Sisikan Dulu Kita Akan Siapkan Lauk Lainnya Disini Kita Pakai Ada Ikan Asin Ini Kalau Bisa Genggam Flavis Bisa Pakai Ikan Asin Sesuai Dengan Seleranya Flavis Memacem Apa Aja Boleh Kemudian Dici Bersih Kalau Sudah Dici Kita Akan Joreng Ikan Asin Ini Ikan Asin Sudah Matang Warnanya Sudah Sanduk Aromanya Sudah Harum Banget Sekarang Kita Akan Angkat Nah Setelah Ini Kita Akan Bikin Sambal Terasinya Yang Enak Banget Untuk Bikin Sambal Terasinya Disini Kita Siapkan Ada Tomat Kemudian Ada Cabai Rawit Merah Kemudian Disini Kita Pakai Bawang Merah Bawang Putih Dan Juga Terasinya Kita Akan Goreng Pakai Minyak Yang Tadi Kita Pakai Untuk Goreng Ikan Asin Jangan Lupa Tomat Dibilah Bilah Supaya Lebih Cepat Matang Kemudian Setelah Tomat Tadi Sudah Matang Kita Masukkan Sade Bawang Merah Bawang Putih Dan Juga Terasinya Kita Akan Goreng Sampai Nanti Sade Dan Dari Kita Angkat 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 Langsung Ulek Bahan Bahan Sabik Disini Kita Tambahkan Lagi Gula Jawa Garam Sesukupnya Kalau Habis Mau Pakai Mejin Atau Penyedap Rasa Lain Juga Boleh Gak Apa Sesuaikan Aja Dengan Seleranya Flavis Di Rumah Kemudian Kita Akan Ulek Sampai Nanti Halus Nah Ini Aromanya Sudah Sede Banget Ini Sudah Jadi Sekarang Kita Tinggal Siapkan Di Meja Makan Dengan Lauk Tadi Sambil Udah Mateng Ikan Asim Udah Mateng Dan Sayur Asim Sudah Mateng Terima 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 Video Flavis Hari Ini Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin Resep Masakan Yang Murah Meriah Rasanya Enak Banget Bikinnya Gampang Banget Dan Bahan Bahannya Gampang Banget Untuk Kita Cari Di Sekitar Kita Hari Ini Kita Akan Bikin Tumisan Slow Boar Tapi Nanti Kita Pakai Kuah Jadi Sedikit Njemek Njemek Rasanya Enak Banget Pokoknya Ini Slow Boarnya Atau Salih Putih Akan Kita Cuci Bersih Kalau sudah Dipotong Potong Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Tambahannya Disini Aku pakai Baso Sapi Bisa Juga Pakai Baso Ayam Pakai Sosis Pakai Fish cake Atau Pakai Fish bowl Atau Pakai Udang Atau Pakai Dada Ayam Itu Juga Boleh Rasanya Akan Enak Banget Hari Ini Aku pakai Baso Ini Sudah Potong Potong Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Bahan Lain Disini Aku pakai Tomat Ini Supaya Nanti Rasanya Lebih Seger Aja Kemudian Tomat Kita Potong 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 Kecil Aja Kayak Gini Kemudian Kita Akan Siapkan Lagi Bahan Lain Yaitu Toge Ini Cukup Segenggam Aja Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Lain Yaitu Telur Telurnya Kita Kocok Lepas Gak Sari Garam Kemudian Kita Akan Sisihkan Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bumbunya Disini Ada Merica Ada Kemiri Bawang Putih Dan Juga Ada Bawang Merah Kita Tambahkan Lagi Cabai Kalau Misalnya Flavis Mau Lebih Pedas Boleh Tambahkan Cabai Rawit Sesuai Dengan Selan Flavis Walaupun Flavis Tidak Mau Pedas Sama Sekali Flavis Pakai Cabai Yang Besar Aja Lalu Bijinya Dibuang Jadi Biar Tetap Ada Warna Merah Nanti Kulah Ini Akan Kita Haluskan Aku Menghaluskannya Menggunakan Ulekan Flavis Juga Menghaluskannya Menggunakan Blender Kalau Mau Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Wajan Beri Sedikit Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Telur Yang Sudah Kita Kocok Lepas Kemudian Kita Akan Orak Tadi Kita Haluskan Kita Akan Tumis Sampai Nanti Aromanya Berbau Harum Banget Baru Kita Akan Masukkan Bakso Kemudian Kita Aduk Aduk Kalau Flavis Misalnya Pakai Bahan Bahan Lain Misalnya Udang Ayam Fish Cake Itu Juga Boleh Banget Kalau Sudah Mateng Baru Kita Akan Masukkan Sayurannya Ini Kalau Tepat Flavikasi Ngomongnya Slow Tapi Kalau Biasa Dari Jakarta Bilang Itu Sapi Putih Kemudian Kita Tambahkan Lagi Air Panas Kenapa Air Panas Karena Biar Cepat Mateng Masak Sayuran Seperti Ini Masak Masak Bukan Lama Lama Jadi Bukan Api Besar Dan Cepat Masak Masak Masukkan Bahan Lain Tadi Ada Telur Tomat Dan Tambahkan Bumbu Bumbu Seperti Gula Pasir Garam Penyedap Rasa Kemudian Kita Aduk Aduk Lagi Jadi Masak Terus Bener Cepat Supaya Sayurannya Masih Krius Seperti Ini Sekarang Kita Langsung Siapkan Di Meja Makan Ini Cocok Banyak Untuk Kita Makan Siang Ataupun Makan Malam Aku Suka Banyak Kalau Misalnya Malam Malam Itu Udah Capek Banyak Mau Bikin Apa Ya Udah Lalu Ini Cukup Makan Malam Terima kasih Banyak Sudah Video Mau Bikin Resep Masakan Enak Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Ini Resepnya Murah Meriah Gampang Dibikin Dan Bahannya Sederhana Ini Pertama Kita Siapkan Buncis Buncis Bersih Dan Kita Potong Kurang Lebih 3 Senti Atau 4 Senti Juga Boleh Kita Letakkan Dalam Wadah Kita Tambahkan Lagi Baso Sapi Fafis Juga Bisa Pake Baso Ayam Ataupun Pake Fish Cake Itu Juga Enak Banget Rasanya Ini Akan Kita Potong Tipis Tipis Kalau Sudah Dipotong Potong Kita Akan Sisikan Dulu Nah Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Toge Ini Cegeng Gama Sudah Cukup Kemudian Sekarang Kita Akan Siapkan Bumbunya Untuk Bumbunya Disini Kita Akan Pake Bawang Bombay Ini Bawang Bombay Akan Kita Potong Tipis Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Bawang Putih Ini Bawang Putih Cukup Kita Iris Tipis Tipis Juga Jadi Semuanya Hari Ini Serba Simple Serba Praktis Kemudian Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Bawang Merah Bawang Merah Kita Iris Tipis Jadi Hari Ini Tidak Ada Blender Jadi Cukup Kita Potong Potong Disini Kita Tambahkan Lagi Cabai Merah Besar Kalau Misalnya Flavis Mau Pedas Boleh Tambahkan Cabai Rawit Sesuai Dengan Selernya Flavis Tapi Kalau Misalnya Flavis Tidak Suka Pedas Sama Sekali Boleh Cabai Rawit Di Skip Bahkan Biji Cabai Merah Besarnya Pun Itu Bisa Dibuang Kemudian Kalau Semua Panen Umbu Sudah Siap Kita Siapkan Wajan Beri Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Gongsong Terlebih Dahulu Bawang Bombay Bawang Merah Dan Juga Bawang Putih Sampai Harum Kemudian Baru Kita Masukkan Gabai Merah Nah Setelah Ini Kita Masukkan Buncis Kemudian Kita Aduk Aduk Nah Sekarang Sekalian Aja Bakanya Kita Semplung Kemudian Kita Aduk 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 Rata Lagi Disini Kita Tambahkan Lagi Bumbu Lainnya Aku Pakai Gula Jawa Atau Gula Merah Setukupnya Garam Setukupnya Penyidap Setukupnya Dan Juga Beri Sedikit Air Kita Akan Aduk Rata Untuk Penyidap Rasanya Sepakai Kalgo Jamur Kalgo Ayam Nicin Ataupun Kalgo Sapi Sesuai Dengan Selan Flavis Aja Kemudian Kita Akan Masak Sampai Nanti Sudah Derasa Matang Baru Masukkan Toge Nah Kalau Toge Sudah Masuk Masak Masak Warnanya Cantik Banget Rasanya Enak Banget Yang Pasti Ini Cocok Untuk Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Flavika Siar Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah